Ribuan peserta hadiri acara edukasi tentang forex dengan live Q&A bersama dengan Tito Hayunanda atau lebih dikenal sebagai John Paul 77, CEO Traders Family. Intip keseruan acara tersebut bersama dengan jurnalisi NBC Indonesia, Sanya Alatas berikut ini. Ya, Pak Mirsa, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata trading? Ya, jadi trading adalah sebuah transaksi yang berjalan di pasar finansial, di mana cara kerjanya adalah sering-sering menjual atau membeli suatu aset tertentu. Nah, jadi nanti para traders akan mendapatkan keuntungan dengan menjual aset lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Nah, Pak Mirsa, pada saat ini saya sedang di asara yang diadakan oleh Traders Family, sebuah perusahaan traders atau konsultan forex terbesar di Indonesia. Dan pada acara ini nantinya akan ada live Q&A dari Tito Hayunanda, selaku dengan CEO Traders Family atau yang lebih kenal atau akrab di Sapa dengan John Paul 77. Penasaran kan untuk melihat keseruan langkaian acaranya? Yuk ikuti saya! Acara diawali dengan live Q&A dari Tito Hayunanda atau John Paul 77 yang membahas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang telah dikirimkan sebelumnya. Antusiasme peserta terlihat jelas selama sesi tanya-jawab berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan seputar backtest, money management, metode trading dijelaskan Tito secara komprehensif. Semangat dan keaktifan para peserta amat terasa saat berada di dalam ruangan, terutama para peserta yang tak mau ketinggalan bertanya ataupun curhat terkait pengalaman dalam bertrading. Tak ketinggalan, praktik metode trading secara langsung juga turut menjadi momen yang kian dinanti oleh para peserta untuk mengimplementasikan metode yang telah mereka pelajari sebelumnya. Saya pun berkesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Tito nih, pemirsa. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Tito Hayunanda, selaku CEO dari Traders Family atau yang lebih akrab dikenal sebagai John Paul 77. Halo Pak Tito, apa kabar? Halo, halo, kabar baik. Terima kasih waktu ini untuk CNBC Indonesia. Pak, mungkin kita mau tanya nih, metode trading yang baik itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau metode trading yang baik itu preferensi ya, tergantung masing-masing orang. Tapi yang pasti metode trading harus yang sudah di backtest, dalam artian sudah ada data-datanya, gitu. Nggak cuma asal apa kata orang profit, langsung dipakai. Itu sih yang paling penting. Oke Pak Tito, awal mula mengadakan acara dan roadshow terkait edukasi forex ini untuk apa sih? Oh, kalau itu sebenarnya gini, dari tahun 2020 kita sudah memulai sebuah program baru di mana kita memberikan permodalan untuk para trader. Dan dari situ otomatis kita butuh mengedukasi mereka kan. Sebelumnya kita mengedukasi melalui YouTube, honestly. Tapi kita ngerasa, oh ini kurang powerful nih. Kita harus benar-benar turun ke lapangan, kita ketemu sama mereka langsung. Dan saat kita mulai roadshow-nya, dari Jogja, Medan, Bali, dan seterusnya, baru nanti ketemu, oh ternyata kita semakin mendekati tujuan kita. Dan semakin memungkinkan untuk kita mewujudkan mimpi, mendapatkan trader, mencetak trader sebanyak-banyaknya, dan akhirnya kita yang memberi permodalannya. Tadi kan ada misinya untuk mencetak traders profesional yang banyak gitu di Indonesia. Itu memang apa sih tujuannya selain itu? Maksudnya oke mencetak traders, tapi untuk apa gitu? Gini, bagi saya pribadi yang memang trading for living, perusahaan saya memang trading, saya kan butuh industri-nya ada, sampai kapanpun. Dan sementara yang kita tahu, industri forex ini dirusak. Bahkan dari kemarin yang ada kasus robot lah, kasus binary. Ini kan impact-nya sampai ke forex. Kalau ini akhirnya berimbas ke forex, kan nasib saya dipertaruhkan. Sehingga, ya saya mau gak mau perjuangin industri-nya dulu. Gimana cara perjuangin industri-nya? Mau gak mau adalah dengan mencetak trader sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang yang tradingnya mandiri, otomatis korban akan semakin sedikit. Itu yang saya yakin. Lalu yang membedakan, yang menarik bagi Anda di industri forex itu apa? Industri forex, semua bisa saya lakukan secara baku. Yang berarti ini bisa benar-benar turun-temurun ke siapapun. Karena itu sudah saya lakukan ke tim saya. Yang berarti kalau ke tim saya bisa, suatu saat nanti ke anak saya pun bisa. Dan industri-nya sebenarnya kita bisa sangat-sangat fleksibel. Hasilnya jauh lebih besar dari apapun. Dan kita sangat-sangat bisa mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang paling enak. Nah ya tahun depan nih, kira-kira kan tahun depan ada awan gelap menutupi ekonomi global, resesi dan sebagainya macam. Nah itu akan tetap digiatkan lagi gak sih kegiatan ini? Itulah keindahan forex sebenarnya. Karena forex gak kena imbas resesi. Gak kena imbas sih gini dalam artian, kalau kita bicara resesi, oke lah dalam industri yang lain ya. Harga-harga akan anjok, semua perputaran akan sulit. Tapi di forex, justru kita bisa melakukan transisi dua arah. Kita bisa buy, kita bisa sell. Dan dalam kondisi-kondisi sebelumnya, di mana ada kejolak ekonomi, kita justru untung besar. Karena, ya tadi sebenarnya, saat lagi harganya anjok, kita bisa sell duluan. Dan bagi kami, akhirnya para trader forex, resesi malah jadi golden moment. Oke baik, nah harapan ke depan dari Traders Family untuk industri forex di Indonesia atau secara global? Kalau ditanya harapan besarnya, pastinya ya. Kita melihat kibidatnya keluar, di mana segerombolan trader, perusahaan-perusahaan trader, ini benar-benar bisa lebih leluasa mereka untuk berkarya. Benar-benar diakui oleh pemerintah, benar dilirik oleh pemerintah, bahkan diakui sebagai salah satu produk investasi. Itu harapan besarnya. Sungguh program edukasi yang amat bermanfaat dari Traders Family ya, Tapi, apa sebetulnya tanggapan peserta soal ini? Kita tanya yuk! Karena Traders Family memberikan edukasi ya, untuk traders dan juga calon traders untuk lebih mengenal dunia forex dan komoditi. Jadi, saya melihat ada visi, misi yang dibawa Traders Family untuk memajukan industri forex. Jadi, dan kebetulan ada di Jakarta, dan domisi list saya juga sekitar situ, Jabodetabek. Jadi, ya, saya sempatkan waktu untuk hadir. Ya, buat nambah pengetahuan aja soal trading forex. Kurang lebih setahunan ya, setahunan. Cuma, saya baru aktif di aplikasi Traders Family itu mulai bulan Oktober. Sebenarnya, udah registrasi udah lama. Cuma, baru benar-benar ada waktu untuk serius itu di bulan Oktober 2022. Kalau trader sih, sebenarnya belajar itu udah tiga tahunan. Cuma, mulai trading itu dua tahunan lah. Kekurangan nggak ada ya. Kalau kelebihan yang pasti kita dapat edukasi, apalagi dari eksklusif konten yang disampaikan tim Traders Family. Jadi, kami juga ada kesempatan untuk lebih banyak belajar dan mencoba menemukan metode yang cocok dengan style masing-masing Traders. Kekurangannya sih kayaknya, menurut saya belum ada ya. Cuma, kalau kelebihan ini ya, kita tuh diajarin jadi lebih, apa ya, terukur lah. Mental, dari segi emosi juga lebih terarah. Sejauh ini profit, memang nggak besar. Tapi, saya sudah selama sejak saya mengenal Traders Family, saya ada merasakan konsistensi. Jadi, cuma hanya tinggal di asa aja sih jam terbangnya. Kalau sekarang sih, masih ya berkivan sih. Berkivan. Iya. Rugi nggak, ya untung paling sedikit aja sih paling. Ternyata, trading for living dapat dilakukan tidak hanya menjadi Traders, tapi juga analis. Yuk, kita simak apa saja keuntungan dari menjadi analis di Traders Family. Oke, awal mulanya saya tuh sebenarnya cuma penasaran aja kira-kira tuh trading itu gimana sih gitu kan ya. Terus, saya dikasih temen link Youtubenya. Sebenarnya dikasih oleh life coach-nya saya sih, karena saya kan penasaran sama trading. Terus, dikasih link Youtube dan saya dengerin. Dan ternyata episodenya tuh menarik banget dan ternyata isinya asli daging semua. Gitu kan. Halnya, metode trading dibahas begitu simple, sederhana, dan bisa dipertanggung jawabkan. Jadi, saya makin tertarik ya untuk join. Awalnya sih, hanya pengen belajar saja ya. Pengen belajar, terus diberitahu bahwa ada suatu aplikasi yang bisa membantu. Itu saya coba. Sebelum Bapak menjadi analis memang apa itu, okupansi Bapak? Saya wirasal. Awalnya saya dari 2019 itu trading di beberapa broker. Cuman saya menemukan di sini sebuah aplikasi yang unik ya. Menurut saya ini adalah sebuah karunia dari Tuhan. Untuk para trader yang memang ingin mencapai tujuannya. Ibarat sebuah tujuan akhir dari seorang trader, ini adalah jalan tol. Karena diciptakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke, keuntungannya banyak banget ya. Sebenarnya, satu, kita bisa jadi analis kan, kita bisa tahu nih kira-kira metode trading kita seperti apa. Dan itu kita bisa dapat poin-poin kan kalau di aplikasi TF kan ya. Itu yang kedua itu adalah kita juga bisa copy signalnya kita sendiri. Jadi kita juga bisa merealisiskan profitnya. Itu bukan cuma di channel yang kita buat, tapi juga ke real tradingnya kita. Dan ketiga sih, kita juga bisa jadi berkat ya. Bagi teman-teman mungkin yang subscribe channelnya kita dan dia mendapatkan profit itu kan tentu juga win-win solution ya. Secara materi mungkin belum ya. Oke, kalau analis itu sebenarnya adalah orang yang membaca pola-pola chart trading. Dan dia yang menentukan posisi entry dan exit gitu kan. Nah, kalau analis itu belum tentu bisa jadi trader. Karena trader itu butuh another thing ya, itu yang mental gitu. Jadi itu sebenarnya dua hal yang totally different. Tapi analis bisa jadi trader. Trader juga bisa jadi analis. Selama itu didukung oleh mental dan metodologi yang kuat. Akhirnya, sampai pada rangkaian acara terakhir yakni Traders Family memperkenalkan logo baru beserta tujuan dilakukannya rebranding. Para peserta pun terpukau dengan visi-misi Traders Family. Seluruh jajaran direksi hingga anggota Traders Family turut menghiasi panggung dan memperkenalkan diri pada ribuan peserta yang merupakan calon Traders Professional Indonesia. Ya, pemirsa tadi kita sudah melihat rangkaian acara dan juga rebranding atau transformasi dari logo dan juga komitmen Traders Family. Yang dengan hadirnya adanya slogan Now or Never. Yang berarti adalah untuk berani mengambil tindakan besar, bergerak maju dan juga mewujudkan mimpi bersama dengan Traders Family. Semoga ke depannya semakin banyak trader profesional yang dapat memajukan industri forex di Indonesia. Saya Shania Latas dan juga Juru Kamera Adia Nono, Tim Liputan Sian Bisi Indonesia, Beyond Business. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!